Kalau kamu di sini jualan kaos custom dan kamu merasa judul copywritingmu kurang variatif dan kurang persuasif, di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk jualan kaos custom. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded ID, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini, teman-teman, kita akan belajar gimana caranya menulis judul copywriting khususnya untuk jualan custom. Jadi kamu nih, kalau misalkan jualan kaos custom gitu kan, atau teman-teman kamu yang punya jualan kaos custom nanti kamu bisa share ya, siapa tahu jadi inspirasi. Jadi kita masuk langsung aja ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, sebelum kita bedah, teman-teman, tipe-tipe judulnya seperti apa, kita akan bedah copywriting-copywriting yang kita temukan nih, teman-teman, di Ads Library. Jadi kalau misalkan, kan beberapa seri ini kita bahas copywriting untuk iklan gitu kan, atau konten mesos. Kalau misalkan kamu ingin kita bahas copywriting untuk landing page, nanti bisa tulis di kolom copy. Jadi ini yang pertama, saya ketemu dari Strike Away, yang mana dia simple banget, teman-teman, copywriting. Custom kaos kelas satuan, bisa dong. Yaudah, gitu aja ya. Jadi kayaknya ini sih, kalau saya lihat ya, ini itu iklan Instagram ya. Jadi dia boost post biasa aja ya. Nah, kalau senang saya ya, teman-teman, kalau bisa, iklan itu lewat Ads Manager aja. Dan caption, sosmed sama caption, iklan itu dibedain, jangan disamain ya. Karena kalau disamain ya, ini hashtagnya kepake, gitu kan. Terus captionnya juga kurang persuasif, beda, teman-teman. Jadi pastikan dibedain aja ya. Ini juga, ini kayaknya setahu saya, ini juga iklan boost post ya. Boost post IG, gitu kan. Tapi kalau kita lihat ada judulnya. Sablon kaos custom satuan. Gambar sendiri. Harga murah, mulai dari 80K. Nah, ini langsung ke, ini teman-teman, offernya ya. Ke offernya, kalau kita disini, ini beda, ini offernya. Terus disini ada offer juga, kelebihan kaosnya. Fitur ya, fitur, fitur. Whatsapp, disini ada nomor WA. Bentar, kita coba pecah. Disini langsung dia memberikan, bukan offer sih. Iya. Sablon kaos custom satuan, gambar sendiri. Sablon kaos satuan custom. Gambar sendiri. Judulnya kayaknya kurang efektif ya. Mungkin bisa seperti ini ya. Sablon. Duh, custom, custom, sebentar. Custom sama gambar sendiri kan sama aja nggak sih? Sablon kaos custom. Sablon kaos. Sablon. Mungkin kalau saya ya, saya ganti pertanyaan, comment headline kayak gini misalkan. Yuk, Sablon. Yuk, Sablon. Sablon. Kita coba lewati dulu. Disini, order lewat Shopee. Nah, ini ya. Ini yang perlu diperhatiin. Kalau misalkan iklan, itu kalau tujuannya, ya untuk diaraknya WA. Yaudah WA aja. Ini kan terlalu banyak call to action kan. Disini ada WA. Disini ada online shop. TikTok ada Shopee. Orang jadi bingung gitu kan mau order di mana. Jadi, makanya dari itu. Kalau misalkan iklan itu dibedain aja, teman-teman. Captionnya sama ini. Apa saat diiklan sama di sosmed ya. Kalau saya sih mungkin begini nih. Sablon kaos custom. Pisa satuan. Pisa satuan. Harga murah. Mulai dari 80 GHz. Mungkin kalau saya sih kayak gini ya. Oke. Sablon kaos custom. Bisa satuan. Harga murah. Mulai dari 80 GHz. Mungkin kalau saya kayaknya kayak gini ya. Next. Kita akan berdah lagi. Nah, ini ada dari kaos custom.yk. Nah, disini ini juga sama ya. Ini kebanyakan sih konten sosmed ya. Dibus post gitu ya. Oke. Mau bikin kaos kelas? Disini tempatnya. Free design. Nah, kalau kita lihat ini kan dari target pasarnya. Menargetkan orang-orang kayak mahasiswa gitu kan. Atau SMA. Yang punya. Ini. Yang pengen kayak kompak gitu kan. Pengen bikin seragam. Hasil dia. Dari kreatif. Dari gambarnya. Dari copywritingnya aja udah terlihat. Mau bikin kaos kelas. Kamu bisa konsultasi terlebih dahulu. Oke. Nah, ini kalau menurut saya dari Good Goods. Cukup menarik. Biar kenangan gak cepat luntur. Kamu perlu tahu nih. Cara keren buat nyimpen fotomu. Nah, ini contoh. Kalau menurut saya sih ini. Angle yang menarik ya. Copywriting yang menarik ya. Biar kenangan gak cepat luntur. Kamu perlu tahu nih. Cara keren buat. Atau kalau menggabarkan kaos saya. Biar kenangan gak cepat luntur. Abadikan aja. Lewat kaos custom ini. Nah, contohnya mungkin bisa seperti itu. Oke. Terus di sini dia langsung jawabkan over. Ya. Oke. Nah, itu teman-teman. Untuk. Apa. Copywriting yang kita temukan. Sekarang kita mulai masuk. Gimana cara menulis tipe-tipe judulnya. Jadi, untuk tipe judul. Teman-teman ada banyak banget ya. Dan di sini saya gak bisa share semuanya. Saya akan share 5 tipe judul yang paling sering dipakai. Judul yang pertama adalah. Gure City Headline. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau misalkan lagi-lagi ya. Target pasapnya. Kita ingin targetin couple nih. Atau pria-pria nih. Contohnya kayak gini. Cara bikin ayang tambah sayang dengan 55 ribu aja. Nah, 55 ribu itu katakanlah. Satuan. Satu kaos custom dengan custom fotonya ayang. 50 ribu. Nah, ini judul yang kalau kita lihat juga pakai rima ya. Cukup menarik juga. Next. Mau tampil beda sesuai gaya Anda. Nah, ini contoh. Curiousity Headline. Walaupun lumas ini kan juga pertanyaan headline. Ya, memang gitu kan. Jadi memang mirip-mirip teman-teman. Satu tipe headline dengan yang lain. Ya, kalau Curiousity. Ya, emang gak boleh pakai kelapa pertanyaannya. Boleh juga kan. Tapi kalau kita lihat dari poinnya. Ini kan juga membuat penasaran kan. Mau tampil beda sesuai gaya Anda. Nah, gimana caranya? Kan membuat orang penasaran juga. Jadi, Curiousity. Pertanyaan headline. Ya, tipe-tipe headline yang nanti kita akan mempelajari. Itu sebenarnya mirip-mirip satu sama lain. Ya. Next, pertanyaan headline. Contohnya kayak gini. Kamu mau sablon baju, tapi bingung cari tempat yang cepat atau dekat. Terus harganya besar banget dan desainnya lihat. Nah, contohnya kayak gini. Ini kan pakai rima juga ya. Raming enak ya. Dibaca. Terus kalau teman-teman lihat. Ini kan juga menargetkan. Ini ya. Menarik problem yang dialami market. Karena biasanya market itu. Kalau ingin sablon baju. Itu bingung sablonnya di mana. Terus pengennya yang cepat. Terus harganya bersebat. Dan biasanya itu juga enak dilihat. Jadi, ini contoh. Ya. Untuk iklan bisa. Untuk landing page pun bisa kok. Juntur berarti. Ya. Atau contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita ingin menargetkan komoditas kayak tadi. Komoditas kamu belum punya baju samaan. Nah, contohnya kayak gini. Loh? Oh iya belum juga. Yaudah, sablon aja di sini. Karena di sini kita menggunakan apa? Tenaga profesional mungkin atau alat profesional. Sehingga desainnya bisa. Apa? Resolisinya hasilnya lebih bagus. Dan lain-lain. Itu contohnya. Ya. Next. Benefit. Benefit yang mengedepankan manfaat teman-teman. Contohnya kayak gini. Dijen. Oh, dijen. Desain baju sesuai keinginanmu. Hanya Rp. 55.000 aja. Langsung. Jelas. Orang kalau desain di sini. Bayarnya segini. Udah. Itu benefit. Ya. Contoh lain. Ubah pakaian Anda menjadi karya seni bergena dengan kaos custom. Wah. Ini kan dalem banget. Ya kayak cocok sih untuk kayak desainer-desainer. Atau orang-orang yang suka karya seni-karya seni gitu. Ya. Ini benefit. Contoh lain benefit itu kayak buy one get one. Promo apa dan lain-lain. Discon apa. Itu benefit. Ya. Next. Selective headline. Selective headline. Contohnya kayak gini. Khusus milenial Surabaya yang mencari kaos custom. Nah. Contohnya kayak gini. Atau. Katanya fans Lair Madrid kok bajunya masih polos. Nah. Contohnya kayak gini. Ini kan. Kenapa bisa selektif? Karena kita menargetkan milenial Surabaya yang mencari kaos custom. Yang kedua. Kita targetin fans Lair Madrid. Dari kata-katanya aja udah jelaskan. Dari kata-katanya aja udah jelaskan. Khusus siapa. Buat siapa. Kepada siapa. Untuk siapa. Atau kita langsung tembak ke buy one. Dan yang kelima teman-teman. Comment headline. Ini jarang saya bahas ya. Tapi ini juga bisa dipakai. Comment headline itu adalah headline yang berupa ajakan bertindak. Atau headline. Comment kan ajakan. Contohnya kayak gini. Yuk sabun baju sesuai keinginanmu. Di custom baju Surabaya. Katakanlah custom baju ini nama brand. Ayo punya baju kembaran. Biar ayang gak jemburuan. Nah ini contohnya. Kalau misalkan kamu ingin gombali ayang kamu. Atau kamu ingin menarketingnya kapal. Nah ini juga bisa dipakai. Dan ya kurang lebih teman-teman. Itu aja di video kali ini. Gimana caranya menerus. Judul copywriting untuk jualan kaos custom. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video-video di channel ini. Pastikan kamu subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya teman-teman. Agar kamu selalu dapat informasi terbaru nih. Seperti digital marketing. Digital technology. Dan otomatisasi. Untuk tinggalkan omset bisnismu. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.